Intro Sindiran pedas fans Malaysia usai timnas Indonesia U19 di Bantai, Korea Selatan Intro Penggemar sepak bola Malaysia menyindir kekalahan telak timnas Indonesia U19 dari timnas Korea Selatan U19 di Lagau, Jicoba Kabar tersebut viral di media sosial TikTok dan menganggap kekalahan timnas besutan Sintayong merupakan aib Asia Tenggara Sebagaimana diketahui tim besutan Sintayong baru saja menelang kekalahan 1-5 dari Korea Selatan Para laga kedua melawan timnas Indonesia U19 Hasil ini merupakan kekalahan kedua geruda Nusantara dari Korea Selatan U19 selama uji coba di negeri Gingseng tersebut Tak ayal timnas Indonesia U19 mendapat banyak sindiran, terutama dari fans sepak bola Malaysia Seperti netizen Malaysia membubuhkan komentar di salah satu video postingan di TikTok akun Yusuf Fakhrudin Dalam video tersebut, tanpa akun pendukung timnas Indonesia U19 itu mengunggah skor akhir Ronaldo Kuate dan kawan-kawan versus Korea Selatan U19 Ada pun beberapa komentar dari netizen Malaysia yang menyindir kekalahan tersebut Salah satu sindiran netizen Malaysia adalah mengenai cara mengalahkan timnas Korea Selatan Untuk mengalahkan Korea Selatan seharusnya timnas U19 berajar dari video Youtube Ketika timnas Malaysia U23 menang 2-1 atas Korea Selatan U23 di ajang ASEAN Games 2018 Sekedar informasi, timnas Malaysia U23 memang sempat menang atas Korea Selatan U23 4 tahun silam Arimo Malaya unggul lewat 2 gol Muhammad Safawi Rasid ketika itu Selain itu ada pun netizen menyindir bahwa kekalahan Indonesia U19 merupakan aib negara Asia Tenggara Apalagi sebelum kalah 1-5 kemarin, Indonesia U19 sempat menyerah 0-7 dari Korea Selatan Meski kalah dari timnas Korea Selatan U19, pasukan Garuda Nusantara masih akan melanjutkan pemusatan latihan di Korea Selatan Terdekat anak-anak muda Indonesia ini akan menghadapkan lawan Kim Chion Sangmu U18 pada 5 April 2022 Terima kasih telah menonton!